Pemirsa, selamat bertemu kembali dalam acara. Live Zooming with Primus. Hari ini istimewa kita membahas tentang bagaimana retail, kapan orang bisa mulai kembali ke mall. Judulnya adalah Retail Sambut New Normal. Kata New Normal ini betul-betul menggemah dalam dua pekan terakhir ini. Walaupun banyak menggemah, tapi lebih banyak yang tidak paham apa itu New Normal. Kita lihat bahwa pasar-pasar tradisional sudah dipenuhi oleh pengunjung, sudah mulai buka, warung, kiosk di DKI Jakarta itu sudah dibuka. Tetapi mall belum dibuka. Nah kita melihat bahwa dua hari lalu gugus tukang COVID-19 sudah menyatakan ada 102 kabupaten kota yang hijau itu boleh beraktivitas seperti biasa. 102 kabupaten kota itu ada di 23 provinsi. Dan kita tahu Indonesia ada 34 provinsi dan 496 kabupaten kota. Dari jumlah itu ada 4 provinsi yang PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan 15 kabupaten kota yang PSBB. DKI nanti selesai tanggal 4 Juni. Apakah akan berlanjut? PSBB tergantung pada penyebaran COVID. Kalau bisa dikendalikan RT di bawah satu, konsisten selama dua pekan, maka bisa dicabut PSBB. Tetapi kalau tidak konsisten, itu belum bisa dicabut. Dan sampai hari ini kita lihat naik turun, sempat di bawah satu, kembali di atas satu, turun naik, turun naik, seperti itu. Nah, tetapi bagaimanapun juga, kita kepingin tahu, pasar mall ini sudah boleh dibuka kembali atau tidak. Ada tiga pebicara kita sudah hadir. Pertama, Pak Bambang Adi Minarso. Selamat siang, Pak Bambang. Pak Bambang Adi Minarso adalah Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Kementerian. Koordinasi Perekonomian, Menko Perekonomian. Kemudian Pak Rui E. Mandai, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Selamat siang, Pak Rui. Kemudian Pak Stefanus Ritwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Retail Indonesia. Nah, kita kepingin tahu, regulator dulu, bagaimana sesungguhnya kita perlu memberikan informasi sinyal yang jelas, bagaimana kantor Menko Perekonomian memberikan penjelasan kepada publik bahwa mall sudah boleh dibuka atau belum, yang disebut new normal itu seperti apa. Silahkan, Pak Bambang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Para pemirsa dan narasumber, Pak Fimos juga. Mungkin perlu saya sampaikan informasi, kantor Menko itu bukan yang menentukan boleh dibuka atau ditutup ya, tapi kantor Menko adalah mencoba memberikan instrumen atau cara-cara supaya bisa dilihat apakah suatu kegiatan ekonomi itu ada indikasi kecenderungan untuk bisa dibuka. Tentu, utamanya melihat perkembangan COVID-19. COVID-19 ini kita semua paham bahwa belum ada obatnya. Karena belum ada obatnya, maka kita harus hidup bersama dengannya. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan beradaptasi paling baik, saya kira. Menyikapi situasi yang ada. Nah, terkait dengan itu, kemudian tentu kalau kita ingin melakukan kegiatan kita, utamanya itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sama dengan kalau hujan, kita pakai cas hujan atau payung. Bukan berarti terus keluar rumah, nggak pakai apa-apa. Nah, itu kan tidak seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu, kurang lebih. Nah, terkait dengan itu, tentu yang utama adalah tadi Pak Primo sudah menyampaikan bahwa RT, jadi artinya kecepatan melakukan transmisi dari virus itu, kalau dia lebih rendah dari satu, itu artinya ada kecenderungan bahwa virus itu tidak tertransmisi. Jadi kegiatan kita tentu harus memperhatikan itu. Nah, kalau dia di atas satu, ya lebih baik kegiatannya dikendalikan dulu. Nah, risipnya itu. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, adalah apakah ada kecenderungan, masalah COVID itu bisa ditangani atau tidak, dikendalikan atau tidak. Nah, transmisinya ya, khususnya. Kalau transmisinya menurun, maka dia, berarti kita sudah melakukan program pengendalian dengan baik. Nah, kalau itu sudah, maka kegiatan ekonomi dibuka. Tentunya, kegiatan ekonomi ini fungsi, tetap harus memperhatikan kesehatan tadi. Kesehatan itu jadi necessary condition. Yang kedua adalah, kalau dia dibuka, tentu kegiatan ekonomi risiko menularkan. Ya, kan ini belum ada obatnya nih. Risiko menularkan itu rendah. Nah, kalau kegiatan ekonomi bergerombol, ya mungkin kita hindarkan dulu. Tapi yang bisa kita lakukan kegiatan ekonomi dengan berjarak, menggunakan masker, protokol, ya, kesehatan itu kita perhatikan semua, maka itu bisa dilakukan kegiatannya. Nah, salah satu, misalkan, kalau kita bicara retail, retail ini secara ekonomi memang termasuk kelompok atau sektor yang terpukul. Nah, kegiatan ini melibatkan aktivitas retail itu interaksi antar manusia cukup tinggi. Selain ada tentu sektor-sektor lain seperti pendidikan, ya, pergi ke sekolah, kemudian industri padat karya, dan lain sebagainya. industri-industri padat karya itu membuktikan, kalau menerapkan jaga jarak, ya, kemudian pakai masker, ya, itu kasus yang ada kan di Jawa Timur itu satu. Kita belum melihat kasus lain yang ada, dan kita tidak mengharap adanya kasus seperti itu. Nah, secara prinsip pada dasarnya itu dulu. Nah, nanti kepala daerah yang menentukan, ya, kapan dia boleh buka atau enggak. Nah, tentu kita berikan indikator, misalkan, rate-nya turun enggak, jumlah tenaga, kesehatan memadai atau tidak, ya, kemudian jumlah rumah sakit memadai atau tidak. Nah, ini bagian dari dari evaluasi di bidang kesehatan. Nah, kemudian, kalau di non-kesehatannya, itu misalkan sektor itu perlu memberikan kementerian teknik. Kalau itu dibuka, bagaimana caranya membuka? apa saja yang harus dipenuhi? Itu yang harus diatur oleh kementerian teknis, berdasarkan itu, nanti itu bisa dilakukan pembukaan aktivitas itu. Itu secara prinsip, itu. Baik, Pak. Baik, Pak Bambang. Jadi, ada yang menarik dari penjelasan Pak Bambang sebagai deputi bidang perindusional perdagangan di kantor Mengko Perekonomian, bahwa kita tidak bisa saat ini untuk mengalakkan COVID, karena belum ada obat, belum ada vaksinnya. walaupun kita harus berdamai, hidup berdamai dengan COVID. Artinya apa? Kita harus adaptif atau mengakomodasi. Seperti hujan, kalau kita mau berpergian, tidak bisa kita suruh hujan berhenti, pakailah payung jas hujan. Kita tetap bisa beraktivitas di tengah hujan. Sama saja COVID. Mantel hujan atau payung hujan di COVID ini adalah protokol kesehatan. Jadi menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu menjaga jarak, pakai masker selalu, kemudian mencuci tangan, ada hand sanitizer, dan itu sudah diterapkan dengan sukses di Jepang. Jepang itu sukses, dan dia nggak balik lagi, itu sudah boleh, karena mereka sendiri punya budaya yang bagus. Nah, mal itu relatif lebih bisa diatur, lebih tertib dibanding di pasar. Sekarang pasar tradisional sudah membuka. Nah, bagaimana retail? Nah, kita mau dengar Pak Roy, ini bagaimana dengan Ramadan tahun ini yang biasanya panen raya retail, itu kehilangan. Silakan Pak Roy. Unmute dulu Pak. Unmute. Yes, silakan. Terima kasih Pak Primus. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ya, pertama-tama tentunya kita menghadapi suatu situasi atau kondisi yang tidak normal. Abnormal ini yang membuat retail modern juga akhirnya terdampak dan juga mengakibatkan situasi saat ini tergerus situasi dan industri-nya. Kita tahu bahwa saya coba membagi ketika kita memasuki bulan Maret, diumumkan tanggal 2 Maret bahwa pandemik sudah masuk Indonesia, kemudian berlanjut terus kepada PSBB di bulan April dan sampai dengan hari ini. Kalau kami coba membagi dari 5 jenis retail modern di seluruh wilayah Indonesia, kami berada dari di 34 provinsi ini, dari Aceh sampai ke Jayapura, hampir sekitar 50 ribu toko retail modern, itu kami bagi ada yang terdampak langsung, terdampak langsung artinya karena memang tokonya harus tutup. Retailnya harus tutup karena access untuk masuk ke retail tersebut itu tidak bisa masuk, pintu tertutup, memang jalanannya juga tidak diizinkan. Atau masuk ke mall atau pusat belanja memang ditutup. Kemudian yang tidak terdampak langsung, jadi saya bagi yang terdampak langsung itu adalah department store dan specialty store. Kemudian yang tidak terdampak langsung adalah minimarket, supermarket, hypermarket, dan grocer. Nah, yang terdampak langsung pasti tidak ada produktivitas, sampai 90 persen lebih kurang sudah tergerus dalam kuartal pertama, kuartal kedua, year on year dibanding dengan 2019. Tetapi yang di minimarket, supermarket, hypermarket, dan wholesaler, itu juga walaupun tidak terdampak langsung karena masih bisa beroperasi sebagai sektor kedua dari sebelah sektor yang tentunya dibuka oleh pemerintah selain rumah sakit, yang kedua adalah tempat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari adalah retail modern. Kita tetap tidak terdampak langsung, tetapi basket size-nya sudah turun. Artinya, ketika stay at home ini diberlakukan, PSBB diberlakukan, masyarakat tentunya diharapkan untuk tinggal di rumah dan mereka berbelanja lewat telepon atau lewat aplikasi, kalaupun mereka sempat datang ke retail modern, supermarket, atau hypermarket, minimarket, mereka hanya membeli kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini sizing-nya, basket size-nya, kalau kami istilahkan basket size-nya, itu sangat-sangat kecil. artinya mereka hanya membeli kebutuhan pokok, kemudian selesai, mereka bayar, dan mereka pulang. Tidak ada impulse buying atau tidak ada transaksi productivity dari retail yang signifikan saat pun kami tetap bisa membuka. Nah, jadi, kalau tadi yang terdampak langsung hampir sekitar 90 persen, hanya tinggal 8-9 persen dikontribusi dari retail online atau e-commerce, masing-masing retail, kita sekarang sudah punya e-commerce-nya, online-nya, tapi yang tidak terdampak langsung pun itu tergerus hampir sekitar 40-45 persen dari kondisi normal, minimarket, supermarket, hypermarket, dan wholesaler. Nah, untuk itulah, maka kita berharap memang new normal ini betul-betul memang sudah, bila memang sudah tepat waktunya, sesuai dengan apa, apa, sinyal-sinyal maupun juga pandangan akademisi maupun juga situasi RO yang kita ketahui diharapkan kalau memang bisa sudah menjadi di bawah satu, ini ada pelonggaran-pelonggaran sehingga produktivitas ini bisa kembali lagi dan terutama adalah bagaimana menjawab harapan masyarakat yang saat ini sudah cabin fever sebenarnya. Sudah mulai ada apa, kecemasan dan lain sebagainya beberapa survei mengatakan ada sekitar 60 persen yang juga sudah mulai cemas di rumah dan apa, suasananya tidak membuat lebih baik atau lebih segar, lebih memiliki daya juang tetapi inilah yang kita perlu memajukan. Artinya satu sisi keselamatan dan keselamatan kita utama menjadi loko tapi satu sisi seperti one coin two side ekonomi ataupun juga roda perdagangan ini kiranya dapat berjalan saat pelonggaran PSBB dan memang kita dapat memasuki suatu new normal. Pak Roy, biasanya setiap Ramadan itu sales dari retail itu mencap berapa persen dari whole year? Ya, biasanya kami ada dua sesi utama dalam satu tahun season Ramadan dan season Natal tahun baru. Season Ramadan itu mengkontribusi hampir sekitar 40-45 persen dalam target satu tahun atau dalam produktivitas dari retail dalam setiap tahunnya. Kemudian sekitar 25-30 persen di Natal tahun baru dan sisanya di bulan-bulan selain dua season utama itu. Kita tahu bahwa dalam satu tahun retail ini juga ada curve-nya ada naik dan turunnya tetapi season lebaran itu mestinya kita mendapat target omzet itu 40 persen. Ya. Bagaimana Pak Stefanus? Pak Stefanus sebagai ketua umum ases pengelola Pak Pak? Ayah melihat ini Pak sudah boleh dibuka enggak mal ini Pak? Sebenarnya begini harusnya pemerintah daerah memberikan bahwa usaha belanja ini penting banget. Kenapa? Sebab jumlah pekerja yang di dalamnya itu banyak banget ya. Ya kata saja sudah 160 ribu orang di sana. Nah dari 160 ribu orang ini kalau ada yang kata mereka mulai boleh buka artinya mereka sudah mulai bisa kerja lagi. Dan kalau sudah mulai bisa kerja artinya roda ekonomi mereka sudah mulai jalan. Dan sudah dua bulan dan mereka sebagian besar dirumahkan atau sudah berhenti. Nah ini akan tambah banyak jika kita menunggu lebih lama lagi lebih lama lagi. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat juga sementara ini orang berbelanja itu pergi ke tempat-tempat yang dimana protokol kesehatannya sangat lemah sekali. Padahal kita lihat di pusat belanja selama masa PSBB ini mau kan kebanyakan tetap buka hanya yang jualannya ya supermarket, hypermarket, apotek, apa namanya ATM dan lain-lain. Ini juga kita harus menyalakan listriknya, kita harus menyalakan semua AC-nya, terus kemudian juga semua anggota security kita harus tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kebersihan. Sehingga penting sekali kita lihat di sini bahwa mereka sudah terlatih sebenarnya. selama dua bulan PSBB ini kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat-sangat ketat. Bahwa kita tidak mau. Nah, kalau mau dibuka artinya apa? Masyarakat dapat berbegi dan berbelanja ke tempat yang aman. Lebih aman daripada tempat yang lain. Nah, kami khawatirkan juga aneh kata kita tidak buka dengan cepat. dampaknya adalah bahwa karyawan-karyawan yang tadi di PHK dan lain-lain akan semakin banyak dan mereka akan berusaha untuk tetap mencari makan. Dan mereka akan bisa mencari membuka warung, membuka kaki lima dan lain-lain. Dan ini sulit kontrol kita. Apakah mereka menerima protokol kesehatan atau tidak. Kalau usaha belanja kan dipaksa itu. Harus beropat. Di retail modern itu lebih mudah dikendalikan. Ya, betul. Kalau tidak, tidak tutup saja. Maksudnya, kalau kita bilang akan ada keuntungan untuk pusat belanja, saya kira keuntungannya sedikit kali. Mungkin juga masih lebih besar ya. Sebab belum semuanya rame kan. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena diskusi hangat ini masih berlanjut. Kita akan melihat apakah mall ini retail modern segera bisa dibuka. Kami segera kembali. kembali. Terima kasih.